Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian listrik DC part 2 yang saya bahas adalah soal-soal standar SPMPTN atau standar UTBK. Soal nomor 1, ada 4 lampu pada rangkaian listrik di bawah ini identik. Jika lampu C dilepas, maka apa yang terjadi? Nah coba perhatikan baik-baik, kita jawab ya. Keadaan awal. Keadaan awalnya perhatikan di sini ya. Arus akan mengalir dari kutub positif baterai ke negatif ya. Jadi arus alirannya ke sana. Kalau kita lihat, alirannya seperti ini ya. Nah ini arus total karena melewati sumber tegangan. Terus kemudian di sini pecah menjadi 2 arus, I1 dan I2. Ada yang ke cabang pertama, ada juga yang ke cabang kedua. Nanti kembali ke sini, arusnya menjadi I lagi. Begitu ya. Nah sekarang coba perhatikan baik-baik di sini ya. Kita bisa mencari berapa R total sistem dari lampu ini ya. Lampu ini identik. Kalau lampu ini identik, maka hambatannya pasti sama. Saya misalkan R, 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 R ya. Hambatannya sama semua. Saya paralel dulu seri R dengan R dengan R ini ya. R dengan R serinya kan 2 R ya. Ini 2 R paralel dengan R. Jadi nanti 1 per Rp sama dengan 1 per 2 R plus 1 per R hasilnya adalah 3 per 2 R. Berarti R paralelnya 2 R per 3 ya. Nah sedangkan nambatan totalnya berarti R ini seri dengan paralelnya tadi. Jadi kalau begitu R ditambah dengan R paralel, itu R plus 2 R per 3. Akhirnya dapat 5 R per 3. Kita bisa mencari arus rangkaian atau arus total rangkaian yang melewati sumber tegangan pakai hukum UM. Jadi I total itu V total dibagi dengan R total. V totalnya di sini adalah V, R totalnya sudah ketemu 5 R per 3 gitu ya. Atau berarti ini 3 V per 5 R. Boleh juga ditulis 0,6 V per R. Inilah arus total mula-mula yang mengalir sebelum lampu C itu dibutus. Dan arus ini nanti akan terbelah menjadi 2. Ada yang ke cabang 1, ada yang ke cabang 2. Nah sekarang coba perhatikan baik-baik di sini kita bisa mencari berapa nilai arus I1 dan I2 ini. Nah kita pakai hukum 1 Kirchhoff ya. Jumlah arus yang masuk ke titik cabang ini sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi kalau begitu I itu sama dengan I1 plus I2. Ini hukum 1 Kirchhoff. Nah perhatikan baik-baik di sini bahwa hambatan yang cabang 1 2 R, sedangkan yang kedua ini R. Jadi perbandingan hambatannya di sini 2 R dengan R berarti 2 dibanding 1. Oleh sebab itu nilai I2 itu adalah 2 kali I1. Ya. Sekali lagi perbandingan hambatannya cabang 1 kan 2 R. Cabang 2 itu R. Perbandingannya kan 2 dibanding 1. Jadi kalau begitu I2 nya itu nilainya 2 kali I1. Ya tentu saja yang melewati hambatan yang lebih kecil arusnya akan lebih besar. Jadi I2 akan lebih besar daripada I1. Lebih besar 2 kalinya ya. Nah sekarang saya masukkan di sini. Kalau I2 saya masukkan 2 I1 akhirnya dapat 3 I1. Sehingga I1 nya bisa dicari I per 3 akhirnya dapat I nya itu 0,6 V per R. Akhirnya dapat ini kan 0,2 V per R. Nah itulah I1 nya sedangkan I2 nya berarti sisanya kan. Kan seluruhnya harus 0,6 V per R. Berarti sisanya adalah 0,4 V per R. Nah perhatikan kalau I1 ditambah I2 itu harus sama dengan I kan. Sama dengan 0,6. Makanya di sini 0,4. Begitu ya. Oke itu keadaan awal. Sekarang keadaan akhirnya kan lampu C ini dilepas. Kalau dilepas seperti ini. Tidak ada lampu C sudah dilepas ini ya. Jadi rangkaiannya sekarang seperti ini. Arusnya yang mengalir jelas beda dengan yang tadi. Nah sekarang arusnya misalkan I aksen gitu ya. Dia mengalir. Nah seperti ini. Berarti kita lihat di sini bahwa semua lampu ini punya hambatan yang tersusun secara seri gitu. Jadi sekarang kalau kita hitung R totalnya itu kan R ditambah R tambah R tambah R. 3R kan. Ya kan. Jadi R totalnya 3R. Arusnya sekarang harus yang melewati sumber tegangan. Itu adalah V per R total. Tapi R totalnya 3R. Ya. Jadi ini sama aja dengan 1.3 V per R atau 0,33 V per R. Nah kita ingat bahwa rumus daya listrik yang diserap oleh lampu itu adalah I kuadrat kali R. I itu harus yang mengalir dalam lampu. Sedangkan R itu adalah hambatan lampunya. Perhatikan sekali lagi bahwa hambatan lampu di sini sama semua karena lampunya identik. Nah dengan menggunakan rumus ini maka lampu yang menyala paling terang ketika dia menyerap daya listrik paling besar. Nah karena R nya itu sama berarti lampu akan menyala paling terang ketika arus yang melewatinya paling besar. Nah itu ya. Jadi acuannya adalah arus yang melewatinya paling besar. Pasti nyalanya paling terang. Nah sekarang mari kita lihat di sini ya. Kita bandingkan di sini. Lampu A dan B. Nah itu kan dilewati arus I1 tadi sebelum C dilepas. I1 nya tadi berapa? Kan 0,2 V per R. Ya kan? Nah terus kemudian begitu C nya dilepas. Sekarang arusnya menjadi I aksen yang melewati A dan B. Jadi I aksennya itu 0,33 V per R. Jadi ternyata apa ini? Arusnya ternyata membesar kan? Artinya kalau membesar berarti lampu A dan B itu menyala lebih terang dibandingkan keadaan awalnya tadi. Jadi kalau A ini semua lampu menyala lebih redup dari sebelumnya. Tidak benar ya. B semua lampu menyala lebih terang dari sebelumnya. Nah apakah memang lebih terang dari sebelumnya? Semua lampu menyala lebih terang? Nah coba kita lihat lampu D. Perhatikan di sini ya. Nah sebelum C nya diputus, arus yang melewati lampu D itu kan I1. Arus total rangkaian. Arusnya adalah 0,6 V per R. Tapi begitu C nya diputus, begitu C nya diputus, kan arusnya jadi I aksen ini. I aksennya adalah 0,33 V per R. Jadi dari 0,6 jadi 0,33 ini arusnya lebih kecil. Berarti nanti D nya akan lebih redup dari semula. Maksudnya sebelum C dilepaskan. Jadi kalau begitu, nanti begitu C dilepaskan, Lampu A dan B akan menyala lebih terang dari sebelumnya. Tetapi lampu D itu akan lebih redup dari sebelumnya. Jadi kalau semua lampu menyala lebih terang dari sebelumnya, salah karena ada yang lebih redup, yaitu lampu D. Nah C, lampu A dan B menyala lebih terang dari sebelumnya. Nah berarti ini yang benar. Jadi kalau begitu jawabannya adalah C. Berikut nomor 2, 6 buah lampu identik di rangkaian seperti ditunjukkan gambar di bawah. Karena sumber tegangan V semua lampu menyala. Jika lampu B dilepaskan dari rangkaian tersebut, maka apa yang terjadi? Nah coba perhatikan baik-baik. Kita jawab ya. Keadaan awalnya, perhatikan di sini ya. Lampunya cukup banyak ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi semua identik. Jadi ambatan lampu itu sama-sama, yaitu R gitu ya. Oke, jadi arus itu mengalir dari kutub positif baterai ke negatif. Yang panjang itu positif ya. Yang pendek itu berarti kutub negatif. Jadi arusnya begini nanti. Nanti sampai di sini pecah menjadi 3 cabang. Di sini arusnya IA, IB, IC gitu. Kita bisa menghitung arus total rangkaian sebelum lampu B itu dilepaskan. Jadi kita bisa menghitung R totalnya dulu. R total sistem adalah berapa? RRR paralel berarti R per 3. Nah R per 3 ini nanti diseri dengan RRR, 3R. Jadi kalau begitu nanti 3R serinya ini diseri dengan paralelnya RRR. Jadi R per 3. Akhirnya 3R plus R per 3 hasilnya adalah 10 R per 3. Jadi ini R totalnya ya. Oke, nah sekarang kemudian arus rangkaian ini, arus total yang melewati GG yang sumber tegangan adalah V per R total. Berarti V per 10R per 3. Berarti 3V per 10R alias 0,3V per R. Nah sekarang perhatikan di sini. Karena R-nya itu sama di setiap cabang, maka arusnya pasti juga sama ini. Jadi arus I tadi akan pecah menjadi 3 bagian yang sama. Ini asas bagi adil. Jadi kalau begitu IA sama dengan IB sama dengan IC, yaitu I per 3. Langsung I-nya dibagi 3, pecah jadi 3 ya. Jadi I dibagi 3 berarti 0,3 dibagi 3, 0,1. Jadi IA, IB, IC sama nilainya 0,1V per R. Nah itu kan keadaan awalnya ya. Oke, ini sudah saya tulis ini keadaan awalnya. Nah sekarang keadaan akhirnya bagaimana? Nah kalau keadaan akhirnya itu adalah, ini kan B-nya dilepas ya. Kalau B-nya dilepas, ini sudah saya lepas, nggak ada kan? Nah arusnya berubah nanti. Arus yang lewat GG, L sumber tegangan itu jadi I aksen. Sedangkan arus yang lewat lampu A dan C itu menjadi I aksen dan IC aksen. Nah I aksen itu akan melewati lampu F, E, dan D. Jadi arusnya nilainya sama semua di sini. Sedangkan nanti pecah jadi cabang 2 lewat lampu A dan C arusnya. Masing-masing I aksen dan IC aksen. Nah kita cari R total sistem dulu ya. Jadi R sama R ini paralel, berarti R per 2 nanti diseri dengan 3R. Ini kan R, 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 3R. Jadi R totalnya 3R ditambah setengah R. Jadinya kalau begitu kan 7R per 2. Nah itu kan ya. Kalau R totalnya sudah ketemu kita cari I aksen. Arus yang melewati GG, L sumber tegangan ini. Yaitu V per R total berarti V per 7R per 2 berarti 2V per 7R. Ini kalau di itu nilainya adalah 0,29V per R gitu. I aksennya ya. Ternyata berubah dari tadi nilainya 0,3V per R menjadi agak lebih kecil sikit. 0,29V per R. Nah kalau I aksen dengan IC aksen nilainya kan sama. Kenapa sama arusnya? Ya karena Rnya kan sama ini. Setiap cabang punya R yang sama. Jadi arusnya sama. I aksen sama dengan IC aksen. Sama dengan I aksen per 2. Ya I aksen yang masuk ke titik cabang langsung dibagi 2 ya. Bagi adil. Nah nilainya adalah I aksen tadi berapa kan ini 0,29. Dibagi 2 berarti 0,145V per R. Nah sekarang untuk mengetahui lampunya lebih terang atau lebih redup kita akan pakai remus daya P sama dengan I kuadrat kali R. Karena Rnya sama berarti daya yang diserap itu hanya bergantung pada arus. Kalau arusnya lebih besar maka dayanya yang diserap lebih besar ya berarti lampunya menyala lebih terang. Nah sekarang coba perhatikan baik-baik. Katanya semua lampu merdu. Bener nggak ini? Nah awalnya kan ini ya. Coba lihat. Tegangan ini akan mengalirkan arus lewat lampu FED. Ini arusnya sama semua. Pertamanya adalah 0,3 di sini. Terus kemudian menjadi I aksen kan. Menjadi 0,29 V per R. Ini kan mengecil arusnya. Jadi kalau begitu nanti lampu FED itu meredup dibandingkan dengan keadaan semulanya sebelum lampu B-nya dilepaskan. Nah kalau A dan C lihatlah sebelumnya IA, IC itu nilai arusnya berapa? Kan 0,1 V per R. Nah setelah B-nya dilepas dia arusnya jadi I aksen dan I C aksen. Coba I aksen dengan I C aksen itu tadi 0,145 V per R. Padahal tadinya kan 0,1. Kok jadi 0,145? Berarti kan membesar ini arusnya. Jadi ternyata kalau lampu B itu dilepas, arus pada lampu dicabang yaitu lampu A dan C ini membesar. Sehingga konsekuensinya lampu akan menyala lebih terang dibandingkan keadaan semulanya di sini ya. Oke jadi kalau begitu semua lampu meredup kan salah karena A dan C itu lebih terang dari sebelumnya. Lampu A dan C menyala lebih terang. Nah itu berarti yang benar jawabannya adalah B. Oke berikut nomor 3 ada 4 bola lampu identik A, B, C, D disusun dalam rangkaian seperti tunjukkan oleh gambar di bawah. Bila lampu D putus yang terjadi dengan lampu-lampu yang lain bagaimana? Nah kita jawab ya keadaan awalnya. Perhatikan keadaan awalnya. Kita bisa mencari R total sistem dulu ya. Perhatikan R sama R di sini. Ini ambatannya R semua lampunya. Kan lampunya identik sama semua. Kalau ini ambatannya R, ini R, R, R. Saya sebut R ambatan lampu masing-masing ya. Oke ini R sama R seri kan. Seri nanti paralel dengan yang ini. Jadi kalau begitu 1 per R, B sama dengan 1 per 2 R. Ini 2 R diparalel dengan R yang sebelahnya ya. Nah ini hasilnya 3 per 2 R atau R, B-nya berarti 2 R per 3. Kalau R totalnya itu berarti R ini ya ditambah dengan R paralelnya ini. R paralelnya kan sudah ketemu 2 R per 3. Jadi R ditambah 2 R per 3. Hasilnya adalah 5 R per 3. Nah kalau R totalnya sudah ketemu, kita mencari arus rangkaiannya. Yaitu arus yang melewati sumber tegangan. Nah I total rangkaian itu kan V per R tot ya. Jadi 10 dibagi 5 R per 3. Hasilnya adalah 6 per R. Nah sekarang kalau mencari arus cabangnya bagaimana? Jumlah arus yang masuk ke titik cabang harus sama dengan yang keluar. Jadi I itu I1 plus I2. Hukum 1 Kirchhoff. Tapi I1 itu 2 kali I2. Kok bisa? Ya karena disini ambatannya R yang disitu 2 R. Perbandingan nilai ambatannya kan 2 R dibagi R. Berarti 2 banding 1 kan? Perbandingan arusnya berarti 2 banding 1. Mana yang lebih besar? Ya pasti I1. Karena I1 itu hanya melewati 1 R. Kalau I2 melewati 2 R kan? Jadi I1 arusnya pasti lebih besar karena ambatannya sedikit atau kecil. Jadi kalau begitu I1-nya itu pasti 2 kali I2. Karena nilai perbandingan ambatannya tadi 2 banding 1. Jadi I1-nya ini kita masukkan aja ke sini. Substitusi. Jadi I ditambah dengan 2 I2 plus I2. Itu berarti I-nya kan 3 I2 ya. Setelah ini dimasukkan ke sini. Jadi kalau begitu I2-nya dapat dong. Yaitu I dibagi 3. I dibagi 3 berarti 6 per R dibagi 3. Berarti hasilnya kan 2 per R. Nah oke sudah ketemu ya. Ini I2-nya sudah ketemu. Dimasukkan ke sini I2-nya. Berarti kalau begitu I1-nya ketemu 4 per R. Nah itu keadaan awalnya ya. Maksudnya sebelum lampu D ini putus. Sebelum diputus ya. Sebelum putus lampunya. Kalau sudah putus bagaimana ini kalau sudah putus? Kalau sudah putus berarti B-nya ini jelas tidak mendapat arus restrik. Karena ini sudah putus berarti B-nya pasti mati. Jadi kemungkinan jawabannya gak B, C, D ya. Nah perhatikan di sini. Arus itu selalu mengalir dari kutu positif ke negatif. Seperti itu. Begini arusnya itu mengalir. Kalau ini sudah gak di lewati arus kan. Gak di lewati arus ini karena sudah putus di sini. Jadi arus itu hanya bisa mengalir dalam rangkaian yang tertutup. Jadi kalau begitu arus itu hanya melewati 2 ambatan. Ini R, ini R berarti 2 R. Kita bisa mencari arus yang baru ini, I-aksen. Yaitu arus yang lewat GGL setelah lampu D putus. Nah I-aksen itu V per R tot. R tot-nya adalah 2 R kan. R ditambah dengan R. Jadi 2 R akhirnya hasilnya 5 per R. Nah kalau daya yang diserap lampu kita bisa hitung dengan rumus tadi ya. I-kwadrat kali R berhubung R-nya sama. Itu berarti daya yang diserap itu hanya bergantung pada arusnya. Kalau arus yang diserap lampu itu lebih besar, pasti lampunya akan menyala lebih terang. Nah sekarang kita bandingkan di sini ya. Coba, ini jawaban A katanya semua lampu meredup. Apa betul ya? Nah kita perhatikan ya di sini ya. Lampu B jelas mati. Nah sekarang kita bandingkan lampu A dengan A setelah D-nya putus bagaimana? Tadi arusnya yang melewati A berapa? I. I-nya berapa tadi? 6 per R. Nah setelah putus jadi I-aksen yang melewati. I-aksen tadi berapa? 5 per R. Jadi 6 per R jadi 5 per R. Itu kan arusnya mengecil. Jadi kalau mengecil berarti A-nya meredup. Ya kan? Nah tapi bagaimana dengan lampu C-nya? Ya lampu C-nya bagaimana ini? Nah kalau lampu C-nya tadinya arusnya kan I-1. Berarti I-1-nya berapa? 4 per R. Nah sekarang dilewati arus I-aksen. I-aksennya itu 5 per R. Nah 4 per R dengan 5 per R. Ya jelas lebih besar 5 per R doang ya. Jadi kalau begitu arusnya yang mengalir di C kalau lampu D-nya diputus itu ternyata lebih besar dari sebelumnya. Jadi I-aksen lebih besar dari I-1. Sehingga lampu C akan menyala lebih terang. Gitu ya. Jadi kalau begitu B-nya mati. A-nya menyala lebih redup. Dari semula C-nya lebih terang. Jadi kalau begitu mana yang benar? Berarti ini kan B-nya mati, A-nya meredup, dan C-nya makin terang. Jadi jawaban E yang benar. Fisik is very easy and fun.